Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar keres Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kisah tentang seorang wanita yang melahirkan di dalam kubur. Bahkan pada era 80-an, kisah tersebut diangkat ke layar lebar dengan diperankan oleh Suzana. Kendati demikian, hingga kini masih banyak yang mempercaya kebenaran dari kisah tersebut. Namun, tahukah Anda, bahwa kisah serupa pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khotog? Seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia, dan beberapa hari setelah kematiannya, ia melahirkan dari dalam kuburnya. Kemudian dalam dunia ilmu pengetahuan, hal ini juga pernah terjadi dan ditemukan. Meskipun kontroversial, kisah ini menjadi bukti nyata, bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah, bahwa ketika Umar bin Khotog sedang berhutbah di hadapan banyak orang, seorang lelaki dengan puteranya yang digendong di pundaknya lewat di depannya. Umar pun berkata, aku tidak pernah melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lainnya, seperti ayah dan anak ini. Sebetulnya pernyataan Umar ini hanyalah sebuah perumpamaan. Orang Arab terdahulu, menganggap bahwa burung gagak adalah binatang yang paling serupa satu sama lain, dan sulit dibedakan. Kemudian orang itu menjawab, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia. Saat mendengar hal ini, Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, aduhai, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanyanya dengan penasaran, sebab Umar bin Khotog menyukai berita-berita yang menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu bercerita, ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah, istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, bagaimana mungkin kau meninggalkan aku, sementara aku sedang hamil? Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah. Sehingga setelah itu, aku pun pergi meninggalkannya. Dan setelah aku pulang dari bepergian, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku, lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku, dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya, dan aku pun mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu pada suatu malam, ketika aku duduk di Baki bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, apa ini? Dan mereka menjawab, kami tidak tahu. Kami hanya melihat asap tersebut setiap malam di kuburan istrimu. Lalu aku berkata, Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa, dan dia adalah wanita yang mulia, dia selalu beramar makruf nahi mungkar, sehingga Allah tidak mungkin menghinakannya. Lalu aku pun mengambil kapak dan bergegas menuju kuburan itu, sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang. Ternyata kuburan itu terbuka, dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat, dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadaku, Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga. Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya, maka pria itu mengambil bayi tersebut, dan selanjutnya kuburan itu kembali menutup. Mengenai kasus beranak dalam kubur, ternyata bisa juga ditemukan pada bidang ilmu pengetahuan dan sains. Pada tahun 2010, sebuah tim ilmuwan Italia menemukan jasad perempuan, yang diperkirakan berusia 1.400 tahun di kota Imola Bologna. Meskipun terdapat tanda-tanda cedera di kepala, kerangka tersebut dalam kondisi relatif utuh. Namun, ada hal yang mengejutkan dalam penemuan tersebut. Terdapat janin bayi yang terletak di antara kedua kaki sang perempuan, yang diduga dimakamkan pada awal abad pertengahan, sekitar tahun 600 hingga 700 Masehi. Setelah dilakukan analisis oleh para ilmuwan dari Universitas Ferrara dan Bologna, diketahui, bahwa usia janin tersebut adalah 38 minggu. Ternyata, bayi tersebut sudah sebagian lahir, kepala dan bagian atas tubuhnya berada di luar rongga panggul sang ibu, sementara kaki-kakinya masih berada di dalam. Seperti yang dilaporkan dalam jurnal World Neurosurgery, para ilmuwan berhasil mengkonfirmasi, bahwa kasus ini adalah bukti langka dari beranak dalam kubur, atau Coffinbeard, di mana seorang perempuan hamil melahirkan bayi setelah meninggal dunia. Menurut situs Ancient Origins, meskipun mungkin saja perempuan tersebut meninggal saat melahirkan, namun sulit dipercaya, bahwa ia dimakamkan dalam kondisi seperti itu. Sian Halkrow, seorang ahli bioarkeologi dari University of Otago yang tidak terlibat dalam studi, setuju bahwa ini adalah benar-benar kasus melahirkan di dalam kubur. Forbes melaporkan, bahwa Halkrow juga menjelaskan mengapa kasus ini bisa terjadi. Yaitu gas yang dihasilkan selama proses pembusukan dengan ekstrim, mendorong bayi keluar dari rahim ibu yang telah meninggal. Sementara itu, dokter spesialis kandungan asal San Francisco, Jen Gunter, memberikan penjelasan yang sama seperti yang dilaporkan di Inquisit. Dia berpendapat, saya menduga, bahwa yang terjadi adalah tekanan gas yang menumpuk, dan bayi yang meninggal itu lahir melalui pemutusan. Kisah ini sedikit berbeda dengan yang ada dalam kisah pada masa Umar bin Hotob, yang mana disebutkan bahwa bayinya masih bisa hidup. Para ulama sepakat mengatakan, bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami, yang menitipkan anaknya kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan bayinya. Dalam hal ini para ulama juga mengatakan, bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah, maka bisa jadi ia akan menemui istrinya tersebut. Dengan kata lain, bahwa istrinya masih hidup. Namun, takdir Allah telah tetap, dan Allah telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut. Salah satu kasus yang menghebohkan tentang beranak dalam kubur, juga pernah terjadi pada sekitar tahun 2018 lalu. Cerita yang menghebohkan ini, benar-benar terjadi di sebuah desa di Afrika Selatan. Seorang perempuan bernama Nomfelizo Nomasonto MD yang berusia 33 tahun meninggal dunia dan dimakamkan. Dikatahui sebelumnya, saat MD akan melahirkan bayinya, ia mengalami kesulitan dalam bernafas, dan akhirnya meninggal dunia. Namun, 10 hari setelah kematiannya, bayi yang dikandungnya selama 9 bulan tiba-tiba lahir. Peristiwa ini terjadi di desa Mtaisi dekat Mbisna Afrika Selatan, dan sontak menggegerkan warga setempat. Fundile Makalana, pemilik rumah pemakaman Lindokuhle Funeral mengatakan, bahwa peristiwa ini sangat mengejutkan dan membuat ketakutan, bahkan mereka tidak sempat melihat jenis kelamin bayi itu. Menurutnya, selama 20 tahun bekerja di bisnis pemakaman, Makalana belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Sayangnya, bayi yang lahir dari peti mati tersebut, ketika ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Keduanya kemudian dimasukkan dalam satu peti mati, dan dimakamkan bersama ibunya kembali pada tanggal 20 Januari 2018. Situs kumparan memberikan penjelasan, bahwa bayi tersebut keluar dari jenazah ibunya, karena gas yang terbentuk dari dalam perut dan area pinggul jenazah yang menekan janin keluar, atau karena kontraksi atau relaksasi otot. Kisah beranak dalam kubur yang disebutkan dalam riwayat Abdullah dan kasus nyata yang terjadi di dunia modern ini, mengajarkan kita sebuah hikmah yang penting. Bahwa takdir Allah, tidak pernah bisa diubah oleh manusia, namun manusia masih bisa berdoa untuk memohon pertolongan, dan perlindungan darinya. Sebagai manusia, kita harus selalu ingat, bahwa hidup ini hanya sementara, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat yang kekal. Dalam menghadapi kehidupan ini, mari kita selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah, agar kita selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahannya dalam segala hal yang kita lakukan. selamat menikmati.